Tidak dipanggilnya para pemain Indonesia yang saat ini berlagak di luar negeri membuat mereka dirundung kekecewaan. Ya, diantaranya Irfan Bahdim dan juga Samsir Alang yang merupakan beberapa diantara yang mengungkapkan kekecewaannya melalui akun Twitter pribadinya. Berkarir di luar negeri ternyata tidak menjamin akan menempati posisi di timnas Indonesia. Seperti kedua pemain ini, meski terbilang berprestasi karena berhasil melebarkan sayap di luar negeri, namun ternyata Irfan Bahdim dan Samsir Alang tidak dipanggil untuk masuk dalam skuad Garuda melawan Belanda Jumat mendatang. Samsir Alang yang saat ini tengah membangun karir di negeri paman Sam Amerika Serikat bersama klub MLS BC United, mengungkapkan kekecewaan di Twitter resminya. Ia menyatakan negara seolah tidak menghargai karir seseorang yang berprestasi di luar negeri. Dalam kalimatnya, ia bahkan seperti mengancam akan berpindah ke warga negaraan. Pajar saja, karena selama ini ia belum berhasil menembus skuad inti timnas senior, meski sebelumnya pernah membela timnas usia 19 tahun yang berlatih di Uruguay. Praktis, kicuannya ini mengundang kontroversi dari para penggemarnya. Sementara itu, penyerang klub Thailand Chonduri FC, Irfan Bahdim, terlihat lebih dewasa menanggapi tidak terpilihnya ia dalam skuad Garuda. Meski ia memiliki darah Belanda, namun dirinya memilih untuk berpikir positif meski mengaku kecewa. Intinya, siapapun yang terpilih harus kita dukung untuk kemajuan timnas Garuda Merah Putih.